Sampai buka kita kasih patuh saja Syarah Sabi Natul Najat Si biasa jiwa harus cuma tengsantri Kalangannya Mbah Yainawawi Banten Mbah Yainawawi Banten itu muridnya Sopo Muridnya Sheikh Juned Sheikh Juned Al-Batawi Bertawi Si nyipta kata nyebarakan Islam Nyipta kata majlis Sistem pendidikan si orang ini bertawi Si orang ini Jakarta itu Sheikh Juned Tapi saat ini sejarahnya terkubur Si dimpunculakan habaib Ini jelas kejahatan Sejarah ini Orang si ngomong Si nyipta kakan sistem Majlis taklim si orang ini bertawi Adalah Habib Ani Kuitang Gaurah weh Bukan Habib Ani Kuitang itu barusan kemarin Bahkan ada yang mengatakan Habib Ani Kuitang itu adalah Generasi penerus daripada Habib Uthman Ben Yahya Salah seorang mufti Batawi Yaitu adalah mufti Belanda Sedungi Habib Ani Kuitang Muantan ulama besar Namanya Sheikh Juned Al-Barawi Ilmune terkenal saat terodunia Majlis Mekah Jadi imam besar di masjidil haram Ulama-ulama itu Pada ngaji nabi Muridnya dari kaya nabi Termasuk muridnya adalah Di antara muridnya adalah Sheikh Ahmad Khotib bin Abdillati Al-Minangkabawi Seorang mursi Torekot Naksabadiah dari Minangkabau Termasuk Sheikh Muhammad Sulaiman Al-Razuni Itu adalah seorang mursi Torekot Daripada Sumatera Barat Ini terlaksuk muridnya Sheikh Juned Al-Barawi Ulama besar yang sejarahnya tenggelam Wow pertanyaan kalau ngerti Ngerti nabi terus Ditambah mali Khususnya Allah Ta'ala Ngungkat Ba'alwi Kelangan ilmu teknologi Apa DNA Khususnya Allah nurun akan DNA DNA ini ku propodo Bari periksa darah Sampian ini panjirin Yang tinggi rumah sakit Bari pangkat haji Sampian periksa darah Terusnya dokternya Berdasarkan data laboratorium Darahnya Sampian Oh Ini ku teknologi Percatos Napa berniatan Sampiannya? Percatos Napa berniatan? Ya kudu percatos Teknologi Ilmu Patu kaya kue Ini panjirin Ini ku mendata Tentang masalah yang berkait dengan Darah Paling 2 jam Satu jam bisa kelar Tapi ini data Nasab kelawan DNA Itu membutuhkan waktu Satu bulan lebih Baru diturus Karena sakit tertahirnya Ternyata setelah DNA Di antaranya Dua ratus Orang Ba'alwi Habayi Dari berbagai Marga Di antaranya Marga Binyahyam Marga Binciha Marga Al-Idrus Marga Al-Kaf Marga As-Segah Marga Al-Habzi Marga Al-Muhtor Marga Bin Syek Abu Ba'al Iki Habib Dua ratus Habib Iku Wis Di tes DNA Onan Luar negeri Ternyata Habib Habib Genetika Mereka Bukan Genetika Arab Orang Bisa disebut Genetika Arab Tapi Genetika Asal Mereka Adalah Eropa Timur Kaukasihan Genetikanya Yahudi As-Erasi Arab Nyewati Sapa Paras 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 Subhanallah Makam Aslinya Dicejeran Dipalsukan Di Semarang Itu Mengatas Namakan Siapa KRT Sumaud Diningrat Alias Habib Hasan Bintoh Habib Yahya Usmak Kami Dipalsukan Haulnya Dipalsukan Namaknya Dipalsukan Indonesia Ini bagaimana Ada orang Yang salah Bukan Dibenahi Tapi Justu Kalian Bela-bela Semacam Itu Bener Opa Kata Kusur Kata Kusur Mengatakan Kalian Bangsa Indonesia Ini Bangsa Pengecuk Karena Tidak Berani Mengakili Yang Salah Salah Dibela Bela Nekib Binyah Syarif Abdul Karim Binyah Binyah Aken Padahal Syarif Abdul Karim Hidupnya Itu Pada Waktu Abad Keberapa Abad Ke 17 Ke 16 Sedangkan Habib Nekudu Abad Ke 19 Sineko Akan Sinten Sindu Akan Belanda Oras Sengike Fakta Sejarah Belanda Yang Mendatangkan Dan Fakta Sejarah Mengatakan Genetika Belanda Genetika Profesor Doktor Genetika Finder Yang Membenokkan Sejarah Para Pahlawan Dan Kerajaan Indonesia Itu Genetikanya Sami Kali Genetikanya Hapi Opopo Dobahi Sami Mahun Yang Budi Askenazi Jadi Belanda Mendatangkan Baal Abad Ke 19 Supaya Tetap Tinggal Ada Di Indonesia Sementara Belandanya Kabur Ke Negaranya Diusil Oleh Indonesia Ternyata Mereka Mendatangkan Bukan Orang Lain Tetapi Habib Ada Ternyata Saudaranya Sendiri Dengan Diklip Sebagai Cucu Rasulullah Uang Lampung Wudro Kabi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Berjumpa Lagi Di Channel Ini Channel Prima Sian Menelampung Bagaimana Kabar Teman-teman Semua Semoga Teman-teman Semua Selalu Dalam Keadaan Sehat Dimanapun Teman-teman Berada Amin Dan Selamat Menekan Ibadah Puasa Untuk Teman-temanku Semua Dimanapun Teman-teman Berada Semoga Diberi Kelancaran Dan Menjalankannya Amin Ya Oke Langsung Saja Pada Video Kali Ini Akan Melayangkan Acara Pengajian Akbar Dalam Raka Kataman Jawa Harul Maknun Dan Haflah Hirusanah Pondok Besantren Darunaim Yang Disi Langsung Oleh Beliau Gus Muhammad Abbas Biliasi Dari Pengasuh Pondok Besantren Buntet Cirebon Jawa Barat Yang Berlokasikan Di Pondok Besantren Darunaim Desa Sidamukti 55 Kecamatan Sekampung Dilaksanakannya Puasa Ramadan Dan Alhamdulillah Acara ini Berjalan Dengan Rancar Baiklah Langsung Saja Untuk Menyikat Waktu Mari Kita Dengarkan Bersama Moïda Asana Beliau Bosa Pas Buntet Sampai Selesai Supaya Tidak Gagal Paham Mari Kita Simak Sampai Selesai Dan Jangan Lupa Selalu Menggunakan Headset Supaya Kita Bisa Fokus Mendengarkannya Baiklah Selamat Mendengarkan Teman Mari Kita Dukarkan Bersama Moïda Yeltsan Abdi Yau G.J. Abbas Buntet Dari Cirep Tuan Mari Kita Simak Bersama Sama Halimu Halimu Pacara Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 وملأ قلوبهم بالعلوم المذنية وأمدهم من خزائن فضله بالإمدادات الكثيرة المصطفانية فاجعل منهم أئمة الاستخاذ المعاني الخفية والإطلاع على سن الخصوصية والقلمات المرضية وفضل ما نشاء منهم ليخرج عنه على سائر البرية رحمة من الله تعالى وفضل على هذه الأمة المعاندية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مقصر ومقر له بالوحدانية والصلاة والسلام على سجدنا محمد ابن عبد الله خير البرية وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة يوم الله غيب فيه ولا لهاي ربش رحمي صدري ويسر لي أمري وحمل رقدة من لسان يفقه قولي سبحانك لا علم لنا محمد معاشر المقربين وعلى عمام الولامة والوكيين وعلى أسادف وعلى أشرف وعلى ساعدة wabih khusus keluarga besar bahayai khairul anam khairul amlar atalallahu mungkin-mungkin dipancang akan umret Allahumma aminah ya Rabbah ditambah santri ya Allahumma ditambah reskini Allahumma ditambah bojokni Allahumma pejabat pemerintah kakulah hormati pak dandik, pak dandangir pak kapongsen, pak kapongbes pak bubat tv, pak tv pak caman, pak bubu alhamdulillah wa syukur lillah setoyor abu muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat hadirin hadirat nahbijin nahbijat amsorin wal fataya wabih khusus masyarakat situ bukti masyarakat sekampung alhamdulillah alhamdulillah wa syukur lillah dumatang dalu menikur bulu kali panci dengan sakit nalap barokah dumatang ilmu temeliki khataman arfiya khataman kitab jauharul maklum salah setunggal awal daripada kitab balaga batik ulang bayan insyaallah makanya padatipun terasakan program uqudul juman kali jawa hirul balago sambun di kantun termasuk sulamul munawrok termasuk ilmu istiqob dipun lengkapakan ini ku corone wong ngu belajar ilmu alat kangku mahami kur'an karasal hadith ini ku buatan sembarangan gina pembadan gina pembadan gina pembadan waras syrek perrawu waras dulu muki-muki panci dengan setoyo angsal barokai ilmu kangki manfaat dunya akhirat Allahumma amin ya robbal amin ya robbal amin ya robbal wong si temuk ini mati mati teman amin ya robbal solamat salam bangku dipun sampai akan kan jeng nabi muhammad salam mahu alaihi was salam bukit panci panci dengan termasuk umat kan jelabi ingkang benar-benar umat Allahumma amin ya robbal amin alhamdulillah wa syukur lillah di kukul suaranya sampun serak terus panci dengan kuping dipasang sebab acara kata disamping pulau ada masuk angin disamping luku tekan ingkene orang dipahim makan disit akhirnya masuk angin biasanya di perintah orang ngomong disit tapi di perintah maam disit biasanya aku pikir disit bukti kaya uwe jebole nah hal tem cokor apagak apagak ya wis barangkali ini adat budaya wis biasanya nopo boteng kus biasanya temerik ini kita hari sesampun sesampun ngos itu di barang ngaji nempet mangan ini barang ngaji mangan kita bagingan bernaji mangan leonok ya ibargaji januk mangan yoke bagingan mokonek ikawet penak atine gula terus semputan penak atine kembutan parok gini apa mboten ya wis kapopong jenung nge kyan uku dun rimah opo anone bagian masyarakat yang medit medit ya rapah pantesan bayang kaya sidok muktik kaya sekampung ke orang nama sing lemuh guru-guru kaya nge berke berke anwar ini orang kayak kaya yang bun tet lemuh lemuh ya kaya sekampung kuru-kuru ngembang sih nama nopo mas ale lo iku pus diku masyarakat sekampung sidok mokone diku kepengen sekolah ini matrosa ini kepengen gerak di santok nopongki katus matri yahuis ngakubai teripad orang akutus ade dobel kalau kali panjang dengan nikim menyaksikan pada malam hari ini adalah prosesi khataman kami mulai kitab al-ajurubiyah kami mulai kitab nopo al-ajurubiyah kami mulai kitab nopo kitab imriti termasuk kitab imnualik imam imnualqil termasuk berniku al-fiah rampung akhirnya maus jauhan maklum pasoh hatul mufroti ayah mudra Allah ayah usah min tanah voli korob batin korfin sukin apal bus apal kain uku apal nyora apal kausang aku kain ula sampe ngeblok 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 ya wong segampu pantes sampai nyotekane kora jubai mangan kurang ngeblok kainan jewes mengeblok iya kuman di maki di si di Ra su karena orang bertengah kelincol mana disini kain isu ya ya masyarakat situ begitu ya yang NU apa duduk sih yang NU apa duduk orang nanti bertengah keayahnya sih sampe at ya no teluk ya no no sin coklat kata masing putih tapi ga nasi ngatu ke ati ya wisur aku aku kira-kata poros jerek poro poros dulur ya NU selalu menekankan di berbagai pesantren dan saya harap seluruh pesantren NU orang usah terganggu nopo na jare lari santri pertama kali adalah ilmu ala kawitnaku sorof balaku badi' bayan ma'ani ilmu istiqah termasuk ilmu mantik kipudu awal dipelajari manang santri jaman saiki ono fenomena eforia eforia ngerti opora lu sampe melongo melongo aku sampe eforia ngertes apa mboten pak orang ngerti ya wui soro usah dibikiri kari kiroh memang eforia ada eforia ada eforia tentang masalah hifbul Qur'an bagi anak-anak kecil orang papa orang papa orang papa tapi tepat tau orang itu orang tepat kue duduman kue duduman haji wong NU lari lari ali di perintah ni kono ngapalakan quran ni suumpama orang diterusena kalih nopo yaitu kalih belajar nah usah rof ni tiang NU ngapal ke quran mesti belajar nah usah rof ngapalkan quran disit terus na belajar nah usah rof nopo belajar nah usah rof disit ngapal quran buatan kono ngapalakan quran tak nengudin di program hifbul Qur'an bukan berarti tidak bagus tapi kalau seumpama cuma hifbul Qur'an tak akan melahirkan orang-orang yang hafal kepada ayat Al-Qur'an akan menghasilkan orang-orang yang hafal terhadap ayat Al-Qur'an tapi gak ngerti karena artinya tidak ngerti dimatang maknanya ini adalah lahan sebur untuk di doktrin wahabiyah sampai lho enu perlu cerdas ini sampai lho ngerti pun lho ngerti sampai lho ngerti lho wak sekampung lho ngerti gampeng ke 110 mungkin untuk mempelajari Al-Qur'an dan hadith pertama kali bukan hifbul Qur'an tapi apa ini belajar berkata 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 tahfz berkata 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 ga ono wong singen dikuk wong apal kur'an muhafidh muhafidhon wantan-wantan wantannya hafidh hafidhon kelawan wazan mujaron jadi hafidh yafadhu hifidhon fahuwa hafidhon jadi onone hifidhul quran orotah ojo tahfidhul quran tahfidhul quran ini ku bahasai wong wahabi semua orang arti na'u kadang-kadang wong NU melu-meluan toh dempai kemblune mungkin apa mbak ten mungkin apa mbak ten syukur maku temet yang pertama kali diajari adalah kenapa izil kalamu dunahu lay yufhamah sampian bukan kono syarah daripada imriti kitab fathurah bilbariyah izil kalamu setunggal adalah kalamu rabbil alamin kalamu gusti Allah pengerani wang alam al-quran nomor kapin kali kalamu khairil bariyah yaitu kalamu makhluk yang paling mulia yaitu kanjeng nabi mahami hadis al-quran kelawan hadis yaitu orang bisa dipahami tanpa nahrusorom banjir dengan belajar quran memahami hadis tanpa nahrusorom lan yufhamah menami lanikut rosi imam ibn hisham dumateng kitab muhlil labib nyendiko lanikuli nafnil abad untuk menafikan selamatnya selamatnya tanpa nahrusorom tidak akan bisa memahami quran yang hadis kok bisa keblok kok orang kubuti keblok ini keblok gini apa mbak Tain faham napa mbak Tain lanikip warasih 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 isil kalamu dunahulam nyufhaman layyufhaman iku lanba menawi lantun untuk selamat malam maka dari warasih warasih para ulama mufah mufah bahwa leku wong dilarang menafsiri quran masya Allah para sirek para sedul sedem maun wong gak ngerti naku sora mensyarahi hadis mensyarahi quran gak ngerti naku sora bicara quran akhirnya menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat lampu akhirnya agama diselengkan disesuaikan dengan kepentingan si ini bahaya bagi menimbulkan 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 gak ngerti Quran gak ngerti hadis apa jenengnya waduz kacang ingin apa buat eh ketika bicara subhanallah wong enu tahlil tahlil bid'ah wong enu marhabanan marhabanan sesat wong enu sembahyang semua punut-punut sesat iki akibat orang memahami Al-Quran takwil budak dimatang kulit kulit orang bisa nakusahat tidak memahami bagaimana menhajar daripada kalamung kalam eka jenabi akhirnya disasarta maring iblis akhirnya ngafir-ngafir setelah repotor teman islam kulit sesat jeneng wong si tubuh ini semua kulit sesat orang semua kulit sesat semua kulit sesat semua kulit sesat kayak digurunin kupingnya sing kunut sesat orang kunut sesat jarene bocanom yang pinggir dalam untung baik aku tak orang pernah subayang subuh dan orang pernah sesat indasmu ente paling sesat jangan sampai anak kepanjirnya dicekoki ayat Al-Quran jangan sampai anak kepanjirnya dicekoki matan-matan hadis tapi mereka tidak diberikan alat untuk memahami Al-Quran dengan benar untuk memahami hadis benar-benar belajarimu bahasa Arab top belajarimu bahasa Arab top nah khusor bala khobat dikbayang orang dipelajari ini akan mengujurkan satu pimpinan-pimpinan islam yang akan menyesatkan masyarakat Lampung oke pimpinan-pimpinan islam si nyesatkan masyarakat Lampung dengan pemikiran islam yang aneh dan nyenenih ikut timbul tubuh daripada orang-orang yang tidak mengerti kepadanya khusor milo tangriki wajib belajar nah khusor en u wajib belajar joharun naktun uku turjuman jawahi rupalaho sabi ibn akil ibn malik imri di jurnia kabin beri pelajari ben anaki sampean nyambung bari poro ulama kena pimpinan poro sejarek poro sejurus daibawan milo poro sejurus iyan en uniku barokah moco kur'ane barokah moco hadisi barokah ini menunjukkan bahwa nahdotul ulama itu di dalam menerapkan dakwah islam manhad termasuk dirosatul ilmiyah yaitu adalah pembelajaran secara keilmuan termasuk tabdirbul atau tabrita tabdirbul tabdirbul nas yaitu adalah tabdirbul muslimin mendidik orang-orang islam untuk menjadi tumbuh menjadi orang-orang ulama besar yang memiliki jalan manhaj berpikirnya mustadim menuju sirotol mustadim dengan cara belajar rahusoro ini menunjukkan yainu itu bersifat realistik jadi orang lamun realistik maka bersifat realistik maka dibolehkan mereka memahami Al-Quran tapi tidak sumpah burung ngerti Al-Quran kurung faham dumata kurung ngerti nahusoro direk nertos masalah balaho dan ilmu Allah tentang masalah tafsir Al-Quran dan hadir ikit jarek yainu dilarang memahami Al-Quran dan hadir di perintah marengkai yainu berdasarkan perintahnya para ulama ahlu sunnah wajamah di perintah ngintil melun direk dumatang ulama yang kong faham si disebut taklitus solehin ngintil direk dumatang wong sing soleh di perintah di perintah enggak ngerti quran kok enggak ngerti bahasa bahasa orang orang panci kan mojok quran kadang-kadang enggak ngerti arti ini lain enggak apa orang ngerti bahasa quran masyarakat sidobuti mojok asin guru ngerti artinya yasin apa ispadu di wajok baik orang ngerti wajok seterusnya 4444 rong puluh tahun kali dosen tahun di sampai detik ini enggak ngerti artinya dan tidak berusaha untuk ngerti nutup marang kain orang apa apa sebab itu realistik kenapa ya karena memang sampian enggak ngerti yang penting sampian baca solamat walaupun enggak ngerti daripada mojo orang ngerti orang ya ngerti apa mampu apa mojo ya wajok orang 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 ngerti ngerti mampu enggak penting arti enggak penting penting berkat enggak lantai mungkin dan ini adalah ajarannya baginda Rasulullah wahai Abu Dhan bacalah kalian Al-Qur'an ngerti gak ngerti hati ini kenapa karena kanjir nabi realistik umat di kanjir nabi orang kabeh pinter karena mereka pakai logika agama sementara NU pakai realita agama surau saat dipikirin kari dirongkne mamut mampang garwis kasul ya praga dine po matertokonin kene katipa imangan kapa nganas naman kadi kaisi tuluh di kaya ngpekay ngerti nyong takaya po eh gila po baten? mumat na po baten po? ngantok na po baten? paling enak iku tegoning penghajian meramelek turu tetep ole apal kabeh balikin ku ilmu ake oli ajaran opo maneng lengkah sambil maem bungkusan ke singkat ngomong dikei bungkusan aku sih ngomong dikei isu ya Allah ah agak dipikir pikir kaya orang adil temen kaya ketua paniknya ngomong dikei ngomong dikei ada suarga ada suarga 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 biasanya mau sunda suarga suarga yang ada pengajian ayo poto teko ojo poto lungo nganti rampung dong yang dongong direng rampung sambun bubar bu iya dibiasani ibu ibu ini sama ibu bubar ujian pengen 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 kira kira potongan panci panci potongan suarga apa pun ngerokos orang sana pertunuhan suaranya kaya berangkat kaya berangkat kita mau ngerti nah ini beroset ini sholawat sholawat kadang-kadang isinya nasihat nasehat ini biasanya ngangge sholawatan ini politiknya kaya supah dosyanya banteng kesibu ada orang sedang mokni gak gelap yang sembahyang sayang si sungguh sayang ganteng orasam sayang sayang si sungguh sayang genis tarasam nabi yusuf ganteng tapi wakal sang si jisulay ko ayu tapi rajin sang tiangnya ngewat 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 milo ibu-ibu kepingin nasehati si bapak pengen protes mari bapaknya oh coba dicangkema ngegeran tukaran gak boleh peragat-peragat terus nopo ya bapaknya disolawati selawati selawati si banter mokno roh mokno si jipana nge ibu-ibu kepingin sampeyan semangat-semangat ngepake saya-ayu kepingin sampeyan tekanan badin ngepake melakuneng wis doyong wis pantes di apa nemu meripate wis kabur wis pantes di mokno roh mokno roh mokno roh mokno roh kagak ada duit rewel asal banyak duit nem asal getok pake gedebel lakinya disurut ngepel besok masuk ke neraka weel tampang kaya wewe sopul ngakur dewek suku ibu-ibu gak dirasani ngakur dewek akwe syukuran singa ke kudungnya plengsat plengsat ngejelas wewe gombel tenan kwek bunjone sapa kwek ngakur kudungnya plengsat plengsat ya Allah sikabudu ngakur ngakur kudungnya kaya kwek ya Allah tarik maning plengsat maning ayus modil kaya kwek dikawin mareng sampeyan anggur aku buang bani baka huli wawes ngejelas wawes 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 kalo pake kudung itu lancip lancipnya ditaro di tengah wawes 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 Angkene makna bismillah Bismillah iku setunggal Asalnya biismillah Ono hamzai, hamzai dikuang Hamzai ono watai alif Alife dikuang, ditulisnya disambung Bismillah, diwajah disambung Bismillah, ki hamzai bali Alife kenang apa dikuang Sementara ning Al-Quran ono Meneh iqrat bismi Rabbika laliyaholah Bismi Rabbika laliyaholah juga asalnya Biismi Rabbika laliyaholah Hamzai dikuang Tetapi kenang apa alife disebut Alife ditulis Sementara diwajah disambung Bismi Rabbika laliyaholah Sementara ono alife Bismillah, hamzai kali alife dikuang Diwajah bali ditulisnya disambung Bismi Rabbika laliyaholah Hamzai tok dikuang Alife ono tulisannya pisah Antara bakalisi dipisah kali alif Mu disebutaknya dujah bakne podo Bismi Rabbika laliyaholah disambung Kenang apa seperti itu Ayo maju Sementara jenggo dikuang Bapak tukereng ngajul Bapak tukereng 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 Saya ingin memperbanyak sunnah Bapak tukereng Bapak tukereng Bapak tukereng Bapak tukereng Bapak tukereng ini bismillah artinya apa pengakuannya menusa terhadap adanya sebuah konsepsi ketuhanan dengan maha kekuasaan yang tidak terbatas di atas manusia melebuakkan kalau melebuakkan kejenengi bi milo panjirin yang sedolong wajar al-imam al-no'man bin thabit al-hanafi dunateng kitab ya kawa idul ahkam fima solihil anam nendiko panjirin yang gabi wonglang muka iso jalbul manfaat orang bakal bisa jalbul masolih menarik kemanfaatan kemasrahan di hidup-hidupnya tercuali dengan izin Allah kecuali nyam bagusnya milo panjirin yang sedang ucapkan bismillah baik lil nyambah sebab manfaat dunia masalah dunia itu otoritasnya baik manfaatnya baik kemasrahan menusah menginginkan kemasrahan manfaat orang ini pekerjaan kemasrahan dan manfaat orang ini makanan kemasrahan dan manfaat unib nimbunya nimbu ini langit manusia manusia bisa dewekan kedai nyambat kusdawang milo manusia diajari lawan bismillahirrahmanirrahim ini maknanya pengakuan manusia terhadap adanya kekuatan yang mahal dasar di atas manusia dimana manusia harus bergantung kepada dia itu namanya maknanya milo sesuatu sing otoritasnya penuh ngangke kusdawang itu biasanya orang biaya ngerti gak ngerti yang penting mangkut-mangkut beres ngaku-ngaku ngayaknya misalnya ngasih jangan ngamintang ngerti orang sampe sampe pelajaran orang orang cengkot tidak tidak enak ribut mereng cengkot baik poros cerai porang poros seterus dewa begini apa bener poros cerai porang poros seterus dewa ini tidak ada satupun jiwa di dunia ini yang bisa beriman kecuali dengan izin Allah kusdaw orang izin akan iman bagian sampian nasihat di botak saryawan gak akan iman karena Allah tidak mengizinkan maka urusannya kusdaw termasuk cernatika oleh kusdaw 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 kamu tidak akan bisa memberikan pertunjuk iman kepada orang yang kau cintai tapi aku Allah akan bisa memberikan pertunjuk iman kepada siapapun yang aku gendaki iman otoritas kusdaw urusannya kusdaw kekuasaan kusdaw kudu izin kusdaw makal amana min bahasa arab muta adi bariba amanto bila amin nubillah weshir ya weshir milau uang belajar ilmu istiq aja mung nak soros 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 dipikir harus dipikir kari dirawak memang ngerti orang ngerti mantuk mantuk mungkin apa mungkin apa mungkin tanjeng nabi dipun isrami rojakan dumateng kusdia Allah masjid al-haram manti masjid al-akso masjid al-akso munggading langit nomor siji lorot lupa pat lima dan pitu sat duri langit nomor pitu wenten mustabah rof-rof sat duri rof-rof onem mustawah sat inggile mustabah wenten sit rof-rof mutah wang sal wang surga ini setengah muni luar biasa luar biasa luar biasa luar bisa sampai ngerti biasa biasa pripun jangan sampai luar biasa biasa pripun anggene anawong lungan langit biasa tirang dino ngerti orang biasa ini bautan paham apa yang ngomong luar biasa sih di memang ngedabrus habib ngomong kita bergaul habib goyok 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 iya gitu ditempat buah agen u wong ngomong luar biasa itu harus ngerti biasa dulu biasanya orang kalau dibacok keluar darahnya berarti luar biasa sebab ngerti biasa biasanya dia seumpama minum racun pejahnya pejahnya biasa minum racun berarti luar orang memahami luar biasa setelah tahu biasanya ngomongnya jari panjang luar biasa orang ngerti biasanya berarti ngedabrus ngedabrus ngomong sampe ngomong sampe ngomong ngomong biasa biasa beri pun catatan para saintis jerman para ilmuwan jerman ketika ngukur bumi ke langit pertama dengan apa? dengan satu catatan yang itu adalah sesuatu yang larinya paling cepat yaitu cahaya satu detik cahaya 30 km kami lampung timur nganti 30 km satu detik itu yang paling lambat angkene wonton cahaya dipun sorot akan ikit dukit langit namer setung gil pinten dinten senanti sidrot muta pinten dinten laniki ditung yang jerman iku ngitu duwure langit masya Allah sampai ngitung kredit gak dibayar bayar ngomotong orang lagi orang jerman ngitung duwure langit pak begitu dihitung ning konong angkul laboratorium besar sinianya langsung dipasang duwure 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 sekalig niku 500 ribu kilometer duwure empat hari empat malam gak berhenti ternyata pas berhenti di pertiharan itu langit nomor pertama kesimpulannya sahaya yang larinya satu detik bisa menempuh 30 kilometer itu membutuhkan waktu di langit nomor pertama langit nomor pertama membutuhkan waktu tidak kurang dari 300 tahun kanjir nabi murid cidak leluh dan di isram ikrat nganggok kekuatan kanjir nabi perjalanan kanjir nabi langit kedua 300 kali 2 3 kali 3 4 5 6 7 kali 7 di atas atas rof-rof kali 8 mustawa 9 sidrotul muntahan 10 300 tahun kali 10 3 ribu tahun tembek bola ketok gereng balik bolak balik 6 ribu tahun baru cahaya nyampe lagi ke bumi itu wajar itu biasanya cahaya diperkirakan seperti itu sedangkan kanjir nabi wangsa langsung boro-boro ribuan tahun setengah wongi baga luar biasa nah orang ngomong mesti bila ilmi termasuk ngomong masalah nasab habib habib sampaikan orang ngedab brus bil ilmi jadi cuci tentang kita modern biasanya segitu akhirnya setengah apa namanya kancel nabi setengah malam makadar itu jelas disini itu bukan kekuasaannya kancel nabi itu bukan kehendaknya Rasulullah tidak mengapai kekuatan Rasulullah sebagai manusia tapi itu adalah memiliki kekuatan yang maha dasar dari Allah subhanahu wa ta'ala makadar itu karena itu urusan Allah hanya Allah yang bisa memilihkan maka jari ilmu ma'ani ngomong dikru sifat wahadful mawsuf mawsuf dikuang sifat itu dimuncullah subhanallah di asroh bukan subhanallah iladhi asroh sebab nopo sebab iki dikru sifat wahadful mawsuf membuang sifat kemudian apapun yang memunculkan sifat menyebutkan sifat tapi membuang yang disifati itu di tahsis untuk menghususkan bahwa mi'ad itu adalah khusus yang bisa melakukan adalah Allah selain Allah tidak bisa termasuk kancel nabi tidak bisa untuk mengingatkan banjirnya bahwa mi'ad adalah kekuasaan Allah bukan kekuatan kancel nabi Muhammad maka otoritas Allah dimunculkan dengan pake bahwa subhanallah di asroh bi melakukan takut kena ngana kena ngopo ni surat al-isroh subhanallah di asroh bi wazan asroh nganggu wazan af ala tetapi anabie ini baik apa maknanya apa biasane angkene fiil dipahipi biasane itu fiilnya fiil mujarot mahrortu bi'aidin tapi ini ngusuk ngikuti wasan af ala baik dikuang zaidinnya dinasab nah amrortu zaidin fuma amrortu yadahu amrortu zaidin ini pengen dipahipi bi'aidin amrortuwe dibalikan kemada wazan mujarot mahrortu bi'aidin yang jadi masalah di dalam Al-Quran ono wazan af ala subhanallah di asroh asroh itu wazan af ala asalnya dari wazan af ala yasri siroyatan mengikuti wazan af ala dari asroh kenapa asroh ni kono wazan af ala tapi masih tetap menyebutkan bila ayo jawab sampean jadi sampean belajar joharu nagnor muhmer muhmer sekalian pembondor baik muhmer teri kegemaimah maunya muhmer pembondor muhmer pembondor muhmer pembondor siksan yang si durmudi gina pembantai angker ono singen dikongkus baik itu lita dia untuk memadai muhmer muhmer pembantai dan memutahatikan fiil lazim maana fiil lazim buong asroh kusang pemutahati kok huruf jari itu adalah memutahatikan fiil lazim angkeri fiile itulah sim angkeri fiile mujarot buka alfiyan sampean alamatul fiil alamatul fiil muhmer pembantai alamatul fiil alamatul fiil alamatul fiil alamatul fiil alamatul fiil sampe seterusnya alamatul fiil berarti alamatul fiil alamatul fiil alamatul fiil alamatul fiil alamatul fiil alamatul fiil kanjeng nebi dari sisi kemanusiaan sige hamba anekan jenabi ga ilang itu maksudnya kayak gue ga ilang maksudnya peribun ghost kayak kaya kaya kuduti terang nabai sih bilang ngebohongan cokok pinter ramdani gini aku ngomentuin 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 aku lagi mau coba hitam nih akhirnya orang meriok sampai orang merubah kamu terserah ini aku Gus Nile Boye ini setahun-setahun itu semua anda yangianti atau sobat bisa mengerjakan berarti kalau ada iblis-iblis nunggu lagi bahwa sekarang kita kecantungan bukan apa-apa ini bukan apa-apa maksudnya itu singarami fitnah mu'jizah mu'jizah tekanju nabi yang sangat luar biasa itu kadang-kadang menjadi fitnah bagi nabi dan rasulnya contoh nabi isa alaih salatu wassalam bisa ngobati segala penyakit dimak dikepus, dimak dikepus waras ngati turun ke batang kancer ngapi ngamak tepus waras ngati tekanju nabi sampean ngempek kepus ngempek kepus waras ono kiai moco kitab ora bisa bisa ngempek bareng ngepus waras ini jenengnya kiai kepus poros serai poros ngati bisa ngurip nih wong mati kejarai paurus yang ngedigo ini nabi isa orang luar biasa nge sebab isa itu bisa menghidupkan orang mati manusia biasa tidak akan bisa menghidupkan orang mati isa bisa menghidupkan orang mati berarti isa manusia luar biasa mbe nge isa itu adalah manusia yang mengandung pengeran setengah manusia setengah pengeran kenapa sebabnya? sebab isa itu bisa menghidupkan mati orang mati yang bisa menghidupkan orang mati hanya pengeran hanya Tuhan ketika isa sebagai manusia ternyata bisa menghidupkan orang mati berarti di dalam diri isa ada sifat kenuhanan berarti isa manusia mengandungkati Tuhanan setengah manusia setengah pengeran akhirnya Nabi Isa itu manusia setengah pengheran setengah menusa pada waktu lain itu karena apa karena menghadapi mujizat yang sangat luar biasa akhirnya di masyarakat Kristen itu menganggap Nabi Isa anak Tuhan manusia yang mengandung Tuhan bahkan Tuhan disamping Allah subhanahu wa ta'ala bin orafit nah bayang buit kusyallah mendiliko Muhammad luar biasa luar biasa Muhammad mulia-mulia Muhammad hebat-hebat Muhammad bisa diisro mirojakan nih aku nanti sedure lamid nanti siturutemuntah tapi awas hati-hati Muhammad hebat Muhammad luar biasa tapi Muhammad balik tokening umah duduk anaknya aku duduk putraku salis menusa mengadu pengheran salis pengheran tapi manusia Muhammad tetap sebagai hambaku dan makhlukku buktinya apa buktinya antara Muhammad dengan aku itu beda nih aku pengheran layakta ju'ila mahalin Allah khususin orang putuning waktu atau putuning tempat yang menghususkan tapi angker manusia makhluk Muhammad masih putuning waktu ya da ju'ila mahalin Allah khususin putuning tempat putuning buktinya apa nanti tempatnya diwaktunya ha waktunya laylan in dalam waktu punggih tempatnya diukah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa kali masjidil haram mengatur seduji tempat masjidil aqsa miloni kuno jari al-iman sahibu da'wil Abu Jahfar Muhammad bin jari al-qabari dan dito laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa keterangan waktu dan tempat bukan menunjukkan artinya isroi imanam tetapi laylan minal masjidil haram ilal masjid aqsa keterangan waktu dan tempat itu adalah tauki dunir abad memperkuat posisi kajian sebagai makhluk yang usaha sebagai hampa yang usaha khusus yang mengomong Muhammad tetap makhluknya aku Muhammad tetap hampa yang duduk pengeran duduk menurut saya menganggung pengeran selamat umat Islam ngomong ayatnya masak-masak jangkau gimana Pak Badan paham nama Pak Badan berapa cerit-berapa sedulisya mawur milo sifatnya Gustawa Ta'ala sifatnya Gustawa Ta'ala kanapa nopo? subhana sifatnya kanji nabi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa milo temayat Quraniku sebelah kanan diwacah subhana sebelah kiri ada laylan subhana sifatnya Gustawa Maha Suci orang butuh di waktu orang butuh di tempat kan Gustawa Maha Suci sedangkan laylan minal masjidil haram ini sifatnya kanji nabi yang mendampingi Allah orang yang diisro miqlulat dan oleh Allah nabi Muhammad tetap sebagai makhluk masih butuh waktu masih butuh tempat sebutkan tempat dan waktunya laylan minal masjidil haram minal masjidil aqsa jadi namun enik ngapun ngomong isro miqlulat iku waktunya bengi buktinya laylan indah waktu bengi keuang berarti geren faham tafsir kudu belajar malah cermor disin kalau isro miqlulat waktunya malam itu para ulama mengatakan kenapa isro miqlulat apa mana lafad yang menurutkan isro miqlulat itu malam ya dari lafad isro subhanallah di asro asro asalnya dari saro saro ya sri siroyatan siroyatun itu artinya asairu filayli melakuni waktu bengi asro iqo adalah mahasuti dat singwis melaku bengiakan wisona bengi jadi gak perlu laylan laylan ni kono kau gidun nilabad wakwa cara ngerang taksiru yuk uwe wakwa cermari otak dewe kiri wakwa orang belajar ngasarung orang belajar badir orang belajar bayan orang belajar ilmu istiqoh orang belajar ilmu diwan orang belajar ilmu arut gak bakal ngerti masalahnya gak akan ngerti kecuali kayak ergo seperti orang saat dibikin odes mikirin apa jadi mantuk-mantuk beres bulat eắn milah mikiri quran gua yang menge wang suta mukni mikir quran patungan mulut dk& paling maling lima mgewus bulan percuma pesa be pentru pejabat ngunung ngong lima gu minimal miniman secundang gina pemerintah paro sereh paro ini makna apa malekat sedoyok di paling kalimat subhanallah walaupun ini baik tapi tidak ini biaya malekat di paling itu kalimat di paling ini kalimat kalimat Alhamdulillah Nabi Nuh di paling ini kalimat sedangkan kalimat Nabi Ibrahim di paling ini kalimat kalimat takbir Allahu Akbar buatan wantan biye buatan wantan biye walaupun wantan baik Allahu Akbar tapi Nabi sampai dan dicincin sebagai pentadar penutup daripada poro Nabi hatimu hatimu Nabi singlutupi poro Nabi nyempurnaka kena agabane kancil Nabi sederengi nikudiparingi kalimat dumateng kus Allah Ta'ala la hawla wala kuwata ilah billah O Nabi sampai buka kita kasih patut saja syarah safi naturnajat si biasa diwawas dumateng santri kalangan mbahyai nawawi banten mbahyai nawawi banten itu murid seh junet seh junet al-batawi bertawi si nyipta kakak nyebarakan islam nyipta kakak majlis taklim sistem pendidikan si orang ini bertawi si orang ini Jakarta itu seh junet tapi seh sejarah terkubur si dimpuculakan haba iba ini ini jelas kejahatan sejarah ini orang si ngomong si nyipta kakak sistem majlis taklim si orang ini bertawi adalah habib anik witang gorah bohong itu bukan habib anik witang barusan kemarin bahkan ada yang mengatakan habib anik witang itu adalah generasi penerus daripada habib utman ben yahya salah seorang mufti batawi yaitu adalah mufti belanda setelung habib anik witang buatan ulama besar namanya syekh jinnat al-barawi ilmunya terkenal seantara dunia majlis mekkah jadi imam besar di masjid al-haram ulama-ulama itu muridnya termasuk muridnya di antara muridnya adalah syekh ahmad khotib bin abdillati al-minangkabawi seorang mursi torekot nak sabadiyah dari minangkabau termasuk syekh muhammad sulayman ar-rasuli itu adalah seorang mursi torekot daripada sumatera barat ini terasuk muridnya syekh jinnat al-barawi ulama besar yang sejarahnya tengkerah orang pertama kalau ngerti 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 terus harap kaplok merah kurakunan barang sida tidak ada kekuatan di dalam menjauhkan diri dari kemaksiatan tidak ada kekuatan melakukan ibadah kecuali dengan pertolongan Allah melakukan ibadah itu kekuatan dari Allah menjauhkan diri dari kemaksiatan menjauhkan diri dari sifat jelik itu adalah merupakan kekuatan Allah sebab otoritasnya ada pada Allah maka menjauhkan 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 inginkan ilmu singgupu ni sopoh imam abul ambas al-mursi Abdul ampasi nyoboh singguruh Sopoh imam Abul Hasan Alibin Abdullah al-Syadili singka kuantorekul Shadilya abulhatan al-sabir singgupu ni sopoh imam Muhammad soleh imam Muhammad soleh kasi sopoh singguruh nih imam Muhammad Harazim imam Muhammad Harazim singguruh nih ya itu imam Abu Madayn Ibu Abu Madayn singguruh nih sopoh Sultanul Awliya alhoc sonat salam dani wa nursa Tukhul Burhani Syahabdul Khadil Al-Jalan Syahabdul Khadil Al-Jalan Syahabdul Khadil Al-Jalan Syahabdul Khadil Al-Jalan syahabdul khus Syahabdul Khadil Al-Jalan Syahabdul Fatim Mubarak Al-Mahzumi Wal Mahromi Wal Muharrami Syahabdul Fatim Syahabdul Khadil Al-Jalan imam Abul Hasan al-Quali si guruni maling sopoh adalah imam Abul Farad al-Tortusi abul Farad al-Tortusi sopoh si guruni maling imam Abul Bakar al-Sibli si guruni imam Abul Hasan al-Siri al-Sakoti si guruni imam Abul Hasan al-Siri al-Sakoti si guruni imam Abul Qasim al-Junaidi al-Baghdadi si kagungan Torek al-Junaidiyah tersawufa di cepat tumatang ahli sunawacama al-Seluruh dunia abul Qasim al-Junaidiyah al-Baghdadi si sopoh si guruni imam Ibrahim imam Abul Hasan al-Sakoti si sopoh si guruni si guruni si jahfarul sadi si jahfarul sadi si guruni si guruni si Muhammad Bagi si Muhammad Bagi si guruku si Ali Zainal Adin si guruku adalah si binah Husein bin Ali Zainal Adin Zainal Adin si Rasulullah Rasulullah mirrobin alamin ini sini sebut hablun tali kaplek usia Allah yang mengadu sekur ku cari kusawak tersimu dihadilah berpeganglah kepada jalan keberagamaan si nyambul koyok kapel nyedrum menyambul muruk kapel istri kemah dikabel menyambul sopoh yo eni u kusia Allah cahaya nurur allahu nurur samawati wal'ah kusia Allah cahaya langit bumi sumber cahaya mengantus setrong dipuntur nakan nubat nakan nabi 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 cahaya apa ntan nurun fau konuri cahaya diatas cahaya diturun nakan gustawa al-quran terus nabi diciptakan dari cahaya malikat jibri yang mengantus atrum nabi mengantus atrum ditampil dimatang guru-guru nisam jari kancing nabi ngedira ulama ulama adalah lentera listrik ke umat asal kabel nyambung bagi misato nyambung nabi 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 iya akan mengantus setrum eni u belajar hadis belajar fikir baga fikir nabi nabi penas 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 kayaknya tok haba i pengen ngeleng nabi ujung ken namara gusti al-ra bisa tangi mani ayo serau taman mani apa sampai melotot melotot ini nyom mba imang an orang melotot bedok mungkin apa ini menunjukkan satu pengapuan adanya kekuatan di atas Allah merupakan satu kandungan daripada seluruh nilai-nilai ajaran di sebut ajaran Islam dikundurkan ke dumatang para ulama itu nilai al-imam termasuk imam al-imam seluruh kandungan al-quran terkandung di dalam fatihah seluruh kandungan fatihah terkandung dalam bismillah seluruh kandungan bismillah terkandung dalam baknya lafad bismillah seluruh kandungan baknya bismillah terkandung dalam titiknya bismillah wong lampung salah memahami titiknya bismillah akan salah memahami biknya bismillah orang lampu salah memahami makna bihnya bismillah, akan salah memahami makna bismillah orang lampu salah memahami makna bismillah, akan salah memahami makna fatihah, orang nabuk salah memahami kandungan fatihah bakal salah memahami kandungan al-ur'an, ini sabian salah memahami kandungan al-ur'an sabian ini bakal salah memahami ajaran dikandungan bih, nganti apa? sebab siji apa hurufan makna bih, nah usara cukup penting itu adalah simbol ketakwaan maka itu dari poro ulama dari poro wali zaman lumini Indonesia maka teritu betapa pentingnya dengan titiknya, jangan cuma ada di konsep di Al-Quran saja, jangan cuma ada di teori saja, tetapi harus dijadikan amalan sehari-hari sikap tingkah lakuman keagaman Islam milo disebutkan ada yaitu dibuat sebuah pakaian takwani basu, takwani labah daripada ajaran sini dipundu sokobak kali titik sini disebut pakaian batik batik ini diterang tidak mengerti-ngerti di dalam Habibet terus orang ajar kambingisi di sini kandungi Habib ngaji quran orang berita orang ngerti jauh gina pembadan gina pembadan gina pembadan panggil 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 inilah disebut panggil itu dijelaskan ada satu jamnya itu dari baknya sedikit panggil murayakan kandungan Al-Qur'an masyarakat Lampung kepingin kandungan ayat silahkan di jadikan kita oleh kalian wibitan yang ada di bumi dijadikan pensinya ditutul berikan meningkatkan bungan air dalam Al-Qur'an tiapkan tindak dalam lautan untuk menjabarkan makna Al-Qur'an kusya Allah menjawab kusya Allah menjamin la nafizal bah lautan bahal sah wibitan bahal brokaw koplean tang fada kalimat turubi tetapi kalimat Al-Qur'an maknanya Al-Qur'an orang bakal kerih orang bakal entek walau cikna bimis nihimadadah walaupun didatangkan satu samudera lagi satu puwi lagi pensinya gak bakal entek angkene wis kayak ye sopoh sing wani ngaku ngerti ini Quran sopoh kecuali manusia kemplu wilang gerkaya nyong-nyongannya wedi yong ngerti ini jembatan anak kuntilanak kayak yongnya wedi angkene wong ono gilem-gilem tem jembatan ye wong guru ngerti ini jembatan konepon congek gilem-gilem ini jembatan ada ulaiknya ini kakliknya ada buaya aku nyemplung yang wedi ngerti ada buaya ada wong nyebur keburan ada atus di sungai di kakli waniya nemen gak ngerti ada buaya jadi wani orang kuku imam imam sahib da'wil amu jahvan muhammad binjari al-qam yang dikong manik da'al andahu yang faham l-qur'an fa huwa mutafakhir linafsihi amama rabbi wa huwa min ikhwani syayatin maka dewekwis nyombong akan awa e dewek dumatang arsa pun gusya Allah termasuk konjone setan aku ngerti di quran konjone setan yang quran ngerti arti orang orang pakaian pakaian wali pakaian 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 udung udung gede seban raktor tas bini sekelopok kelopok sorbannya numpuk telur ngonggul jubah kaya batman arp mabur ya Allah jubole mojo quran gak bari tajwid mudah kaya kamplang bay si jiji can kem mu wani apura wani apura mudah kaya kaya ini bojo baik Allah wani 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 gak bisa diharap arep mudah lagi ini mulan bener nahtutul ulama leres imam shafi'i shafi'i imam shafi'i ya ma'ashir al-ashad iqra'ul quran abifah bin si lo si penting mojo puran sing ah eh sing seri'i dari faham dari ura faham orang apa apa kaya iu ngerti gak ngerti gak apa apa mojo selamat gak ngerti hati mo ngere ngere ustaz di sampel ngere 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 padahal nge ngerti apa 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 ustaz modus ini jeneng tas modus mgin apa ini namanya realistik realistik kuajar ini namanya bil ilmi dengan kekuatan ilmullah agen nesu upana ulama nachtotul ulama membahas nasab ba'alwi itu bukan dengan nakjum bukan dengan syafat apalagi hasuk apalagi tergi apalagi ini apalagi penci tidak ada tetapi membahas nasab ba'alwi bil ilmi karena kami nachtotul ulama tidak punya logika agama punyanya agama itu patokan realitanya seperti itu dipelajari secara ilmu data-datanya dari zaman dulu sampai zaman sekarang ulama ulama sepuh ulama ulama pada waktu zamannya tidak ada satu orang pun yang menyebut bahaya habib dan dikutur kancil tapi tidak ini ini menyebut ba'alawi lama difathana kaum alawi robitotul alawiyah ini sampai orang jelini itu bahaya padahal mereka itu bukan ba'alawi tapi ba'alwi lama disukun nisbatun ila alwi bin ubaidillah alwi ini alwi itu nisbate alwi alawi apa ini alwi itu alwi yun agar alawi itu nisbatun tumateng sayidina alwi aliyun nisbate alawi yun ubaidillah diganti wawo apa bukan diganti wawo alawi yun aliyun alawi jadi alawi itu sayidina alwi kalau ba'alwi itu sukun ba'alwi ini adalah putra wayaya alwi bin ubaidillah nah ubaidillah ini diklaim oleh habaib ngomongi putranya sayid ahmad al muhajir setelah dicari datanya sejak masa hidupnya sayid ahmad al muhajir sampai 550 tahun setelah beliau wafat orang-orang data yang menyebutkan berwarna ubaidillah keputranya sayid ahmad ini ilmu bukan nafsu orang geting orang akura geting malah habib gimana mbak ketini habib nyewat habib untungnya apa habib aku malah aku sumpah habib kok gimana mbak maksudnya apa sikus maksudnya adalah menempatkan habib pada tempatnya sementara yang di framing oleh panjir ngabih habib iku putranya kanjir ngabih karena doktrin daripada kaum ba'awi merasanya dari putranya kanjir nabi ratusan tahun melekat dengan alak kesampian begitu ilmunya dibuka dimatang kustalamah kaget setelah bersama persis pada kustalam masalah nasronik dari israel yahudi agama kustalam di yahudi dari israel dari nasronik kanjir следующ utz kaget dimatang kutus nyamuk nyamuk yahudi nyamuk nyamuk persis kutus itu kutus nyamuk 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 hidup pada waktu abad keempat meninggal tahun 345 dari awal daripada abad keempat ini ke Zain Ahmad begitu meninggal catatannya terhimpun data-data sejarah ada catatan nasab keluar dari Zain Ahmad nanti 10 ribu jone lengkap di perseputan sejak kewafatannya beliau kitab-kitab yang dituliskan sesudahnya 100 tahun sesudahnya wafat 200 tahun sesudahnya wafat 300 tahun 400 500 tahun setelah beliau wafat ikul lengkap keluarga catatan keluarganya Zain Ahmad katuk putro-putrone ikul ulama mufakat bahwasannya Zain Ahmad putrone mungtigo setunggil muhammad nomor kalengkapin kali hussein nomor kalengkapin tigo ali tidak ada yang menyebutkan ubaidilah jika ono dan disampai nyewak-nyewak maling sopok nyewak maling ke imat ngundang ke imat imat-imat tok biasa mudah kayak ngundangkan sa'id sa'id-sa'id tok kamplang sisan orang sopan menudang di menu saat ini sopan santur doraderti ini itu urusannya ke imat ini adalah urusan data sejarah seperti itu yang pernah diungkat oleh para ulama jaman dahulu dipun separahkan tapi menu sana buatan tapi bakal ini orang ngaku-ngaku kepengennya dari putune kanjenabi terus penak jika di putune kanjenabi kepenak jaluk duit bareng sampian dipayi motornya dikawak kabur tidol orang protes orang ditutup polisi jaluk duit topol baik sampai orang sinditipu yang meneng bayi sampian apa putune kanjenabi penak gernyong anak habib kayak kuat kampeng menarpan ninyok obok jalanuk duit duit orang bagus orang habib dimangan semudah kayaknya menurut baik tampangnya tampang lagi ini 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 namanya realita kalau anda bukan ada kitabnya mana kitabnya itu yang disebutkan kebanyakan seumpama data ulama siah kalau memang ulama siah yang menyebutkan bahwa kalau ulama jangan menjelaskan data ulama siah orang dia bernafsu nyong-nyong yang menyebutkan dulu karena bahwa karena orang dipahimangan gimana 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 bisa jangan gimana pakai pakai ini yang aku kering bahaya sampai tanggung jawab masya Allah lah ini orang anak termasuk imam al-Ubaidili orang yang hidup sezaman dengan Sayyid Ahmad waktu di Iraq sezaman kalau saya armah waktu di Iraq jadi imam Ubaidili ini aku caket kali keluarganya Sayyid Ahmad malah kali putrone si jeneng Muhammad aku caket sangat beliau adalah ulama besar pencatat nasab curia pun kajian nabi mencatat di dalam buku dan kitab bahwasannya Sayyid Ahmad punya anak Tio setunggal Muhammad nomor kaping kani Hussein nomor kaping kani Tio adalah Ali beliau tidak pernah menyebutkan Ubaidili anggur kaya kue sampai nye wot nye wot maring sopo ente nye wot bib nye wot nye sopo sampai nye wot nye wot nye bila ilmi termasuk saya dengan keimah itu termasuk membantu mencari bagaimana cara surah habib itu nyambung semakin banyak bukunya sampai 280 judul kitab buku lebih kitab tadi yang santayan art protes kumatang kiai kiai ngu tapi santai mojok kitab 5 10 percuma percuma kiai 100 orang berulih di dalam kitab bagaimana kita berdampingnya agar beberapa kita berdampingnya berkongkat disitu ternyata sebutnya Murtado Azhab ini hanya mengaku tiga utraknya Ali, Muhammad, dan Musaim persis oleh pendahulunya disebutkan kubayilah anak-anak orang gurunya, karena gurunya Al-Iqrus yang memerintahkan nulis adalah gurunya memerintahkan nulis buku Nasab itu gurunya, jadi akhirnya sungguh memakai adat di dalam ilmu Nasab sampai buka di dalam kitab Al-Muntahu Fi'il Bin Nasab atau Ar-Rosa'il Fi'il Bin Nasab di kolomberasi-kolomberasi angker disebut Adhikru Biladad disebut kelawan adat itu artinya Adhatu Hasrim Meringkas, jadi seumpama Imam Ahmad berarti Sayyid Ahmad terikas putra mewontendiko, berarti orang siji orang lorok, orang bapak telu tapi kenapa di dalam itu Utanul Azab itu wakila Ubaidin beliau abad kelima sementara ulama-ulama berdahungnya tidak ada satupun yang berada ditambah malik khususnya Allah Ta'ala ngurungkat bahalwi kelamaan ilmu teknologi apa DNA khususnya Allah nurun akan DNA DNA ini berpapadu dari periksa darah sampai panjirin rumah sakit berarti pangkat haji sampai periksa darah terus dokternya berdasarkan data laboratorium darahnya sampai oh ini teknologi percatos nama bapak sampai aneh percatos nama bapak iya kudu percatos teknologi ilmu potong kayak panjirin ngani kemendata tentang masalah yang berkaitan dengan darah paling 2 jam 1 jam bisa kelar tapi ini data nasab kelawan DNA itu membutuhkan waktu 1 bulan lebih baru diturus karena sakit terakhirnya ternyata setelah DNA diantaranya 200 orang bahalwi habaib dari berbagai marga diantaranya marga bin Yahya marga bin Syihab marga al-idrus marga al-qab marga as-segab marga al-hamsi marga al-mohhtan marga bin Syihabu-ba'ar iya kikapin 200 api iya kumis di tes DNA orang yang luar negeri ternyata haplok grupnya genetika mereka bukan genetika Arab orang bisa disebut genetika Arab tapi genetika asal mereka adalah Eropa ibu kau kasihlah genetikanya Yahudi as-senasi Arab ini berarti siapa? anggir sampian orang percaya orang teknologi gak usahanya penghp hp buang dikiranya orang suara waktu suara jin orang percaya orang percaya jelas jenipin udah asli anggir sampian orang percaya orang teknologi orang usahanya ngomontor wismah katin kali anda nih bako huni nganggok muda mawon sampean ini coro negosi ini ilmu negosi nganggok yang nganggok masyarakat lambung masyarakat lambung yang meleh masyarakat lambung yang meleh gusdallah emang protes protes marang kaya ini sampaian gina mong poros syrek poros syrek syait ahmad tidak sampai ke hadromaut ada catatan sejarah syait ahmad itu sampai ke hadromaut punya anak ubahidillah itu hanya ada pada catatan klaimnya ba'alwi atau orang-orang kiai-kiai ulama-ulama murid mencatut dari kitab-kitab nyabah alwi tapi kitab sejarah ahlus sunawal jamaah kami abad keempat nganti abad kelima abang nganti abad kesembilan iku orang nasi ngomong syait ahmad pindah ke yaman kemudian punya anak ubahidillah ga'ono sampai ngilari madosi sampai botak saryawan gak bakal ketemu sampai kesaksian bandul ahdal bandul kuda ini dua suku yang membarengi sing barengi si barengi sayyid ahmad almuhajir sayyid ahmad almuhajir pada waktu itu dari iraq bisnis mau menuju ke yaman gak mesti yaman asal jalan saja kata bandul ahdal bandul kuda di dalam sejarah seluruh ulama mengatakan sayyid ahmad gerah sayyid ahmad sakit mantos dumateng sebo wanten dumateng iraq selatan dikubur dumateng nejeb kubur teman mereka jasad poros seluruh ulama seluruh dunia kabit bakganewa fad sayyid ahmad almuhajir 340 tahun 345 abad keempat abad kelima agap enam agap kejujuh abad keelapan abad kesembilan abad kesepuluh abad kesebelas lebih daripada delapan ratus tahun ulama ahlus sunnah mufakat para sejarawan islam mufakat dari asam pezen bahwa kumpulan mahkomnya saya ahmad almuhajir iku ono ne wantan tumateng irak selatan tumateng nejeb abad kerolas bahal wihaba ini nyaman kawin makam sayyid ahmad anyam nyaman dan ini ono oknum habib makam ini indonesia memang anak keturunan ini oh nanti kawin ini ahmad ini daerah apa ini daerah syah ini daerah apa ini daerah rusai syah telusur punya telusur ternyata asalnya dari habib abdurrahman katanya habib abdurrahman itu berusaha untuk mencari kuburan kakeknya yang bernama sayyid ahmad almuhajir akhirnya jalan-jalan dumatang daerah kusaisah ternyata kata beliau melihat cahaya dari layak diturun di tanah kusaisah maka dia yakin disitu adalah makamnya sayyid ahmad ada jasad jadi ini anonai kuburan sayyid ahmad almuhajir di bangun habib berdasarkan data sejarah tapi berdasarkan halusinasi lembaga pencatatan nasab keluarga menanggap bahwa cerita itu bohong palsu saking mawad kueba alihaba kapan yang disebut putulnya sayyid ahmad ngantos malsu akan makam sayyid ahmad berdasarkan makam pahlawan indonesia ini pahlawan indonesia banyak dipalsukan namanya juga banyak yang dibinyahyakan jangan dihabibkan ini habib ini habib padahal bukan habib itu asli indonesia ini sebetulnya perhatian pemerintah terus kenceng tapi pemerintah tenang tenang saja banyak sekali intrik-intrik politik sampai dari pemerintah kalau dibiarkan akhirnya bisa dipalsukan semua ada makam sebelah makam di kalimantan makam palsu dibuat oleh hari begitu digali makamnya kosong penipuan makam ikut bertindak sampai orang yang lampung itu lainnya krt semua dililak dipalsukan makam asli ada di jejeran keluarga sakit mataram keluarga kerat penyayong jakarta kurang menyerusuri makam kancangan beri makam terus kurang menyeramkan dimaklumi kancangan beri makam terus subhanallah makam aslinya di jejeran dipalsukan di semarang itu mengatas namakan siapa krt sumo diningrat alias habib hasan bintoh habib yahya mus makamnya dipalsukan haulnya dipalsukan namanya dipalsukan indonesia itu bagaimana ada orang yang salah bukan dipenahi tapi justru kalian bela-bela semacam itu karena kusur karena kusur mengatakan kalian bangsa indonesia ini bangsa pengecuk karena tidak berani mengatili yang salah salah dibela ini urusannya dengan bangsa ini urusan dari masalah dipalsukan masalah tapi ini bangsanya di mendina padahal syarif Abdul Karim hidupnya itu pada waktu abad ke-17 ke-16 sedangkan habib abad ke-19 orang sengiki fakta sejarah Belanda yang mendatangkan dan fakta sejarah mengatakan mengatakan genetika Belanda genetika profesor dokter genetika yang membelokkan sejarah para pahlawan dan kerajaan Indonesia itu genetikanya sami kali genetikanya hati opo podo bayi sami magun ya budi askenasi jadi Belanda mendatangkan baal abad ke-19 supaya tetap tinggal ada di Indonesia sementara Belandanya kabur ke negaranya diusil oleh Indonesia ternyata mereka mendatangkan bukan orang lain tetapi habib ada ternyata saudaranya sendiri dengan diklep sebagai cucu Rasulullah yang lampunya wudho kade wis wudho di eling nye wudho ke kamplong sisat kesuh hunora kena paham 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 ini harus perhatian khusus maka itu akhirnya menuju langsung ke yaman bersama dengan orang-orangnya sayyid ahmad siapa yang disebut alawiyun ternyata alawiyun disebab kepada sayyid alih kenapa sebab pengikutan sayyid ahmad menyebut dirinya alawiyun ternyata adalah genetika yahudi sejarahnya dari iraq yahudi genetika dna yahudi pas no paham paham begitu banul ahdal ini ceritai pengakuan banul ahdal banul ahdal di sona banul kuda ini ada di yaman yang daerah yang lain sementara 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 golongannya sayyid ahmad tanpa sayyid ahmad sayyid ahmad terirah alawiyun atau siah imam ismail liyah nikus akun iraq genetika yahudi mindel di daerah tarim tiba-tiba terose banul ahdal kami tiba-tiba jalan-jalan ke had maut mau bisnis jalan begitu di hat maut datang di hat maut lagi ke ke apa oh no sayyid ahmad al-muhajar putune kajen nabi bangun bangun ahdal kaget kok sayyid ahmad urib menek kok bisa nabi maut aku sing mendem aku sing ngubur aku sing ngafani aku sing mandi aku sing nyolati ini kok urib menek bangun bangun ahdal langsung undang kondisi bangun kuda ini minggu arpe tokomani bangun kuda ini dari bangun ahdal sampe pengen ngerja opor opor sayyid ahmad urib menek ini hadur maut pengen kaget ono sayyid ahmad gada putral ubaid lah terus kaget kaget seribuan orang begitu ditinggal orang disambut sambut salaman dicucuk nganti tokani sikir dicucuk tutup disusun lapak kakinya disusun nganti tebak sikir 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 ketinggalan disusun tinggal mengakungkan semua para surah akhirnya kemudian masya Allah cari sayyid ahdal ngerjika ishalil fitnah ishalil fitnah ini fitnah apa ini fitnah apa ini fitnah bagi umat islam coba sayyid ah kemudian ngerjika 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 sayyid ahmad kur mata bin ngerjika sayyid ahmad ikusanku sayyid ngerjika aku sing ngerjika aku sing mandi aku sing nyolati aku sing ngerjika aku sing apa nih muhebbina orat terima ngamuk ngamuk persis koyu wong lampung masya Allah ngamuk ngamuk malang ngupai meruh mareng seeng ahmad aluh hajir palsu we sarak ubaidillah mengerahkan pasukannya mengusir banul ahdal banul putih ini keluar dari hat maut diajak pada disedua akan banul patah ini bagi bun terus terus banul ahdal akhirnya kami keluar dari hat maut dan akhirnya fitnah itu berlangsung kegedauan nanti detik ini istilahnya banul ahdal akhirnya tenti yang sok banul ahdal sinopo singin dikindik nginjen nginjen ngertos nginjen nginjen apa maksudnya mengendap endap ngertos kadang-kadang bahasa jawa di indonesia suka nginjen nginjen apa sampai ini germatan orang katanya belerangan bahasa indonesia di indonesia bahasa jawa paling susah di indonesia di indonesia susah oh di tinggal banul ahdal mengendap endap mengkamuflaskan dirinya menyamar dirinya jadi kepingin ngerti sopoh kese ngaku saya ahmad sopoh begitu di tinggal sayyid ahmad palsu itu keluar orangnya pada menyabut solamatan yang di minyak di di kutus dan luar biasa ternyata kata banul ahdal mengatakan oh dia kalau dia saya paham kata banul ahdal itu orang yang menakus sayyid ahmad di hadur punya anak ubai dillah itu nama aslinya adalah muhammad bin sulayman seorang yahudi agama islam shi'ah imam ismail berdasarkan dari genetika yahudi jadi sejarah dari berbagai macam sisi ngepas gak bisa ditolak orang canggam mu faham faham nabung merti mila berdasarkan berdasarkan so bo bayu lampung mendigo bahasanya habaib iku putus ngekan nabi habaib yang merasa dewa putus ngek 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 putus ngek ngek bakal kelebu kelebu ngek ngek Allah terus ngek 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 lih ngek 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 orang siapa yang ngaku ngaku si bubu bapak ngaku ngaku si san ngek maka sorga halam bagi dia ngek habib halam lebu sorga murahib bine bakal orang lebu orang lebu suarga ngek bil ilmi ngek ngek bil ilmi mencoba di nafsu saya minta di lampung itu perhatian kepada pemerintah itu yang namanya makam makam situs sejarah di lampung kayak raktin intan itu masih putrawayan sunan gunung jati termasuk juga yang lainnya itu jangan sampai dihabibkan dan haul-haul di lampung diselamatkan jangan sampai ada habib membuat acar haul membuat haul haul lampung raya haul malam raya haul solo raya padahal lontan bagi ageng solo haul demah raya padahal wontan maulana malik ibrahim haul kudus raya haul kudus padahal masih wontan sunan kudus disini jangan sampai terjadi perhatian dari bupati tolong sampai kepada bupati salam dari saya tolong perhatian masalah itu jangan sampai negara anda dikorban oleh orang-orang yang tidak benar termasuk juga panjirnya sedoyok dari pihak kepolisian dari pihak militer jangan sampai diperdaya di batang oknum-oknum habib yang tidak benar kenapa saya bicara seperti itu jangan sampai anda merasa anda punya seragam hijau anda punya seragam coklat merasa dirinya nasionalismenya tinggi belum tentu kadang-kadang kiai tinggi daripada anda nasionalismenya untuk belajar nasionalism memperangkiai sampai tinggi cara membela Indonesia bagaimana buktinya apa sekarang banyak orang militer jenderal jenderal polisi polisi orang benar padahal tahu-tahu habib itulah memalsukan makam memalsukan sejarah bahkan habaiki akan menggeser sejarah Indonesia bahkan akan digeser menjadi sejarah mereka keluarga mereka Indonesia bahkan sejarahnya hancur bagaimana anak cucu kita maka akan terjadi seperti pales ini akan menderita anak suki maka anda sebagai pemerintah anda sebagai wakil yang ada di militer anda sebagai wakil lakil di polisi harus bertindak tenas karena ini persoalan paksa terima terima Sekianlah di video kali ini, semoga di video ini bisa bermanfaat, apa yang disampaikan oleh Trio dan bisa menambah pembahasan bagi kita semuanya, amin dan berlamin. Di sini saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyebutan atau pengeditan yang memakan waktu lama, jika teman-teman suka dengan channel ini, support terus yakni Prima Sharmania Lampung. Subscribe channel ini jika channel ini bermanfaat, share ke teman-teman Anda semua, tinggalkan like dan komen di bawah jika teman-teman nyokai video ini. Terima kasih atas perhatiannya, saya pamit mengundurkan diri.